. Persidangan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dengan Terdakwa Haji Aspas bin Abdul Majid, 83 tahun, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa, 17 Oktober 2023. Jaksa Penuntut Umum Ari Sultan menghadirkan Siti Hajar sebagai pelapor dan N. Yusuf ke persidangan pimpinan Deni Riswanto dan didampingi Hakim Anggota Sutaji serta Lebabanus Sinurat, untuk didengarkan keterangannya. Siti Hajar mengungkapkan, dalam perkara ini ada dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya selaku ahli waris dari Haji Abdul Majid. Hal itu terkait warisannya yang terletak di Sunter Jakarta Utara. Berdasarkan fatwa waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 1984, dalam isi suratnya Tanah Haji Abdul Majid diwariskan kepada anak-anaknya, yang berjumlah 10 orang. Saksi juga mengatakan ada tanda tangan di dalam surat pernyataan dan kuitansi pada tahun 1993 dan itu bukan tanda tangannya. Begitupun tanda tangan dalam risalah data yuridis itu bukan tanda tangan saksi, saksi juga mengatakan pihaknya tidak pernah mengalihkan hak dengan cara apapun, namun pada tahun 2022 saksi mengetahui bahwa sertifikat beralih nama, nama sertifikat sudah atas nama Haji Aspas. Tahun 2018 ada atas risalah pengajuan Haji Aspas, gak pernah pengukuran, luas tanah 2597. M-7-1-1-2 Tahu-Tahu sudah beralih ke nama Terdakwa Haji Aspas. Menjawab pertanyaan Haji Buhori selaku kuasa hukum Terdakwa, saksi mengatakan, ada pembagian waris, dari fatwa waris saat itu dikuasai kakak tertua yaitu Terdakwa Haji Aspas. Saksi pernah melaporkan di Polda Metro Jaya dan SP3 dalam dua kali menggugat, Selain itu pernah ada pernyataan saksi sudah damai serta saksi pernah dipanggil ke Mabes Polri. Saksi sudah menerima haknya kecuali yang di Jakarta belum pernah dibagi. Saksi tidak pernah tanda tangan untuk pembagian waris, saksi tahu kalau sudah atas nama Terdakwa dari Yusuf adiknya yang ngecek ke BPN. Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangannya akan tetapi saksi tahu yang menggunakan Terdakwa untuk membuat sertifikat dari Abdul Majid menjadi Haji Aspas, objek tanah yang disunter. Sementara saksi M. Yusuf yang juga termasuk ahli waris Abdul Majid menerangkan, saksi tahu ada pemalsuan tanda tangan pada tahun 2022, tahu-tahu sudah jadi serifikat atas nama Haji Aspas tanah yang disunter jaya. Sementara tanah milik para ahli waris termasuk saksi hal itu berdasarkan fatwa waris. Terdakwa merukan kakak kandung saksi satu bapak lain ibu, pernah melaporkan yang pertama damai atas nama pribadi, namun di kemudian hari saksi mengetahui Terdakwa memalsukan atau menggunakan surat yang diduga palsu, saksi juga tahu bahwa Siti Hajar tanda tangannya dipalsukan di dalam kuitansi dan surat pernyataan. Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tapi yang menggunakan Haji Aspas untuk membuat sertifikat HGB. Dalam dakwaan JPU, Terdakwa Haji Aspas didakwa dengan sangkaan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Jalan Melur No. 10, RT 5 KRW 13, Kelurahan Rawa, Badak Utara. Perbuatan terdakwa dilakukan 28 September 2018. Diketahui 24 September 1984 ditetapkan ahli waris Haji Abdul Majid sebanyak 10 orang ahli waris, Haji Muhammad, Haji Aspas, Hajah Maisaro, Siti Hajar, M. Yusuf, M. Yaqub, Siti Aisah, Siti Hadijah, Musa dan Dariah Al-Ijah sebagaimana ketetapan atau fatwa ahli waris almarhum Haji Abdul Majid bin Musa No. 98-C-1984 tanggal 24 September 1984, berupa bidang tanah yang terletak di RT 008 RW 011 Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, seluas 2.597 meter persegi sebagaimana Fair Ponding Indonesia No. 65-260 atas nama Haji Majid. Dijelaskannya, Haji Abdul Majid menikah pertama kali dengan Hajah Fatimah dan mempunyai 4 orang anak yaitu Haji Muhammad, Haji Aspas, Hajah Maisaro, dan Muhini. Kemudian Haji Abdul Majid menikah kedua kali dengan Dariah Al-Ijah pada tahun 1968, mempunyai 6 orang anak yaitu Siti Hajar, M. Yusuf, M. Yaqub, Siti Aisah, Siti Hadijah, dan Musa. Tahun 1980 Haji Abdul Majid meninggal dunia, selanjutnya pada 24 September 1984, ditetapkan Ahli Waris Al-Marhum Haji Abdul Majid sebagaimana ketetapan atau Fatwa Ahli Waris Al-Marhum Haji Abdul Majid bin Musa Nomor. 98-C-1984 tanggal 24 September 1984 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 1984 saat Haji Siti Hajar berusia 13 tahun saat berada di sekolah pernah didatangi oleh terdakwa Haji Aspas untuk menandatangani akta. Namun karena saat itu Haji Siti Hajar masih di bawah umur dan belum cakap secara hukum maka saksi Siti Hajar tidak membaca ataupun memahami isi akta yang ditandatanganinya. Bahwa Ahli Waris dari pernikahan kedua Haji Abdul Majid dahulu tinggal di bidang tanah harta warisan Haji Abdul Majid yang terletak di Sunterjaya. Namun pada tahun 1984 Haji Aspas menyampaikan kepada Ahli Waris pernikahan kedua bahwa ada bidang tanah harta warisan Haji Abdul Majid di Bekasi. Sehingga diminta untuk menempati bidang tanah harta warisan tersebut dengan alasan agar tidak diambil orang dan sekaligus mengawasinya yang pada akhirnya Ahli Waris dari pernikahan kedua Haji Abdul Majid pindah ke Bekasi. Dan sekitar tahun 2011, telah terjadi perselisihan antara terdakwa Haji Aspas dengan M. Yusuf terhadap salah satu bidang tanah harta warisan almarhum Haji Abdul Majid di Bekasi yang berujung adanya gugatan dan laporan polisi. Sehingga dengan adanya hal tersebut Haji Siti Hajar, M. Yusuf, Siti Aisyah, Siti Hodijah dan dia sugita pada 28 September 2022 mendatangi kantor BPN Jakarta Utara bermaksud mengecek bidang tanah harta warisan almarhum Haji Abdul Majid yang terletak di Sunterjaya. Dahulu pernah ditempati pihak Ahli Waris pernikahan kedua Haji Abdul Majid atas dasar Fair Ponding Indonesia nomor 65-260 atas nama Abdul Majid. Saat dilakukan pengecekan bidang tanah dimaksud sudah terbit SHGB nomor 06347-0 Sunterjaya diterbitkan pada tanggal 25 September 2018 tercatat atas nama Haji Aspas di RT 008 RW 011, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Luas bidang tanah 2.597 meter persegi. Penerbitan sertifikat SHGB nomor 06347-0 Sunterjaya berdasarkan pada dokumen-dokumen antara lain. Akta pembagian harta warisan nomor 049-0-I-Garing-Pem-Garing-84 tanggal 13 November 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DRS Solihin Parenreni selaku Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perbuatan terdakwa terancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUH pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.